Oke guys, gue sekarang mau ngasih tauin lo soal Psikosomatis Psikosomatis itu sebetulnya sebuah efek dari emosi Jadi biar gampangnya nih secara gampangnya adalah Kalau misalnya lo nangis Psikosomatis lo adalah Muka lo jelek, air mata keluar sendiri Badan lo Apa ya, kayak mengkerut gitu Terus kalau emosi, tangan lo tremor Tensi darah tinggi Ada sedikit kejang badan lo, deg-degan juga Itu namanya psikosomatis Itu secara begonya tuh begitu Biar lo ngertinya gitu ya Nah, si anxiety atau rasa cemas Itu juga punya psikosomatis Psikosomatis rasa cemas kan lo udah pada tau ya Terus semacam deg-degan Sesek nafas Terus kering-ketingin Kayak apa ya, dia kayak marah Dicampur takut gitu ya Psikosomatisnya emang kayak gitu Nah, banyak bagi lo-lo-lo pada yang Fokus ke ngilangin psikosomatisnya Makanya gue kurang setuju gitu Karena ngapain lo ngilangin psikosomatisnya Mendingan lo ngilangin anxiety-nya Daripada lo ngilangin psikosomatisnya Karena kalo lo ngilangin Psikosomatisnya doang Anxiety lo gak sembuh gitu Anggep gini deh Anggep lo darah tinggi Karena lo darah tinggi lo pusing Kalo lo ngilangin pusingnya doang Lo akan tetep pusing gitu Darah tinggi lo tetep ada gitu Jadi harusnya kalo lo sembuhin Darah tingginya gitu Jadi penyebab pusingnya Nah itu yang diilangin Bukan psikosomatisnya Itu makanya di channel gue gak banyak Ngebahas soal psikosomatis Karena menurut gue gak perlu Ngapain lo ngebahas psikosomatis Kalo kita sembuhin anxiety-nya aja udah Sembuh Saya ulangin lagi psikosomatisnya adalah Rasa tubuh yang dialami saat kita Mengalami sebuah emosi tertentu Ya ada marah Marah itu deket banget sama psikosomatis cemas Itu deket banget Mereka sama-sama tremor Darah tinggi juga Darah juga jadi tinggi Terus sama-sama deg-degan gitu Dan kadang sesek nafas juga orang marah gitu Jadi hampir sama gitu Sama si psikosomatisnya anxiety Cuman kalo orang marah itu dia lebih aktif kan Lebih pengen ngapa-ngapain Lebih pengen jalan Lebih pengen marah gitu Tapi kalo anxiety dia pasif Jadi lebih ke nunduk Diem ngapa-ngapain Bingung Gitu bedanya cuman disitu Sama dia ada juga kesedihan juga Jadi makanya Makanya saya bilang jangan Jangan kejebak di Rasa psikosomatis Memang itu memang Apa ya Menakutkan Cuman kalo lo fokus ke ngilangin psikosomatis Itu jadi lo gak sembuh-sembuh Panic attack ya rasanya kayak Abis ngisip Mbak Kogodila kebanyakan Nah itu Rasanya kayak gitu Jadi Kayak gak bisa gerak gitu Ngapa-ngapain Nah cuman Justru itu yang ngebikin Lo pada takut mati Lo takut Panic attack terjadi lagi gitu Akhirnya Jatuhnya lo cemas Cemas akan Terulang kembali Si panic attack tersebut Gitu Jadi Makanya nih Apa ya Lawan kita sebetulnya bukan psikosomatis Lawan kita tuh Nging anxiety-nya Ngilangin anxiety-nya Psikosomatisnya hilang Ngilangin panic attack-nya Psikosomatisnya hilang Gitu guys Jadi jangan terpengaluh sama Psikosomatis Untuk ciri-ciri psikosomatis Ini gue kasih infonya disini Yang sering di banyak orang ada info disini Terus cara ngilangin anxiety Gue juga ada link Yaitu di youtube gue Cara sembuh Step by step Cara sembuh Dari anxiety dan dyspepsia Atau lo bisa baca buku gue Linknya di deskripsi disini Terus yang terakhir gue mau kasih tauin Itu menyebabkan lo stress kan Karena lo psikosomatis Lo takut kenapa-napa Itu menyebabkan stress Dan stress lo itu menyebabkan Asem lambung lo tinggi Gara-gara asem lambung tinggi Gert lo juga gak sembuh-sembuh gitu Lo punya penyakit dyspepsia fungsional Atau dyspepsia organik Gak sembuh-sembuh Jadi cara nyembuhin Gert gimana Gak mungkin bisa kalo lo masih stress Jadi menurut gue Balik lagi Ilangin stress levelnya Kalo memang stress level kamu berdasarkan Karena masalah keluarga kamu Ya ilangin masalah keluarganya Kalo stressnya timbul gara-gara anxiety Ilangin anxiety-nya Jadi ilangin anxiety dulu Baru ilangin Gert-nya Kian dari gue Nanti kita sambung lagi di video berikutnya Kalo mau nonton video yang lain disini Kalo mau subscribe disini Bye